Hostel ini adalah salah satu hostel dengan top rating di Google. Dengan membayar Rp 77.000 saja, Ken bisa berseluncur di kamar dormitorinya dan menikmati fasilitas kolam renang. Yap, mereka memiliki kolam renang gratis, baikkan semua yang stay di sini. Tapi tidak cukup di situ saja. Masih banyak kelebihan lain yang ditawarkan oleh hostel ini. Ini nantinya akan aku tunjukkan kepada kalian semua. Semuanya dimulai ketika aku iseng-iseng mencoba searching mencari hostel dengan rating terbaik di Indonesia. Dan hasilnya, rekomendasi dari Google adalah O2 Hostel yang berada di Jogja. Tanpa banyak pikir, aku dan Pebi pun mengepak tas dan terbang pergi ke Jogja untuk merasakan langsung hostel ini. Sekaligus juga membuktikan apakah benar kualitas hostelnya sesuai dengan rekomendasi dari Mbak Google. So, kita sudah sampai di Jogja, kemarin dari Medan. Kita habis lamaran. Jadi kita cari penginapan yang benar-benar unik banget. Karena kita sudah bosen nginep-nginep di hotel-hotel biasa lah ya. Dan juga Pebi belum pernah stay di penginapan yang tipenya hostel. Aku bawain Pebi ke salah satu hostel yang terbaik rekomendasi via Google. Bahkan rating di Google-nya 4,8 bintangnya. Boleh dibilang, ini salah satu yang tertinggi di Jogja. Oleh karena itu, aku penasaran ingin cek seperti apakah kamarnya. Dan kita sudah booking kamar di sini, kita akan cek sekarang, guys. Oke deh. Selamat datang, tolong mengepakai. Ya, sudah, sudah mengepakai. Hai, Kak. Mau cek in dong? Iya, setengah kan. Atas nama Riki. Boleh. Jadi ketika kalian cek in di hostel ini, kalian akan disambut oleh staff hostelnya untuk dijelaskan apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh hostel ini berikut juga dengan peraturan yang ada. Selamat datang di atas hostel. Sebelumnya saya akan jelaskan fasilitas atau hostel dulu ya, Kak ya. Berikut ini adalah fasilitas dan juga peraturan yang ada di hostel ini. Pas masuk di sini tuh, kalian bisa langsung nyantai-nyantai juga di sini, baca-baca buku, dan juga kayak ada peta-peta wilayah Jogja. Dan kalian bisa nanya-nanya sama mbak-mbak yang ada di sini untuk rekomendasi makan, jalan-jalan gitu ya. Iya. Ada mainan-mainan juga di sini, guys. Kalian bisa pinjam, pakai, warnain, bareng dengan teman-teman hostel yang kalian temui di sini, dan nantinya tentunya harus dibalikin lagi, dirapiin lagi gitu. Terus? Di sini? Aku nggak tahu dinamanya apa atau cara mainnya gimana. Itu main bola. Oh, main bola. Ini tempat buat nyantai di sini. Dan lucunya, mejanya itu kiri-kanan. Ada sepedanya nih. Kayak sebagai penyangganya, tau nggak? Makanya aku bilang, ini tuh instagramable banget. Nah, juga di sini tuh jual banyak banget snack, ada makanan, dan di sini ada minuman juga, segar-segar banget. Dan kalau misalnya kita mau baca buku, hingga pinjam aja bukunya, dan bisa duduk. Baca buku. Kalau haus tinggal ambil ya minuman. Haus tinggal ambil. Tapi harus bayar. Bayar ke kasir. Hostel ini didesain sedemikian rupa untuk memberi kesan kenyamanan seperti rumah sendiri kepada para tamunya. Itu terlihat sih dari banyaknya tempat buat santai, dan juga hangout. Disertai banyak permainan, dan juga buku untuk menghabiskan waktu santai. Nah, di sini tuh ada ruangan buat makan gitu, kayak ada meja makannya. And then, sebelah sini ada komputer gratis yang kita bisa pakai. Ini aku mau buka YouTube aku. Terus, ini, di sini. Kita tuh bisa ngopi sepuasnya. Ini kayaknya ada teh juga ya? Iya. Teh emang ngopi biasa. Ini ada teh. Ini ada teh. Ini ada tehnya. Ada sugar. Gratis. Semuanya kalian bisa pakai. Terus, 24 jam ya? Iya, 24 jam bebas. Tapi, kalau misalnya kalian udah pakai ini, kalian harus cuci sendiri. Karena di hostel ini adalah self-service gitu. Jadi, melayani diri sendiri gitu. Kalau udah selesai pakai, bisa dicuci sendiri di sini. Dan, ini minumannya 24 jam. Gratis. Gratis. Kalau minum air putih di sini, gratis guys. Kecuali kalian isi sama pakai botol 600 mili ke atas, itu bayar. Iya. Harus bayar, iya. Nah, if you drink with glass, it's free. Tapi kalau 600 mil, 2000. Bayarnya 2000. Ya, satu setengah liter, 4000. Tapi ini muras. Iya, kan kalau kita stay di sini, minum sendiri. duitnya taruh sendiri. Jadi, ini bener-bener kejujuran sih. Jadi, kalau kamu emang ambil sebanyak ini, yaudah kamu taruh. Sedih di duitnya gitu. Dan, ini tuh sebenarnya ya. kan bisa ambil duit. Jangan kau ambil. Gak boleh guys. Bercanda. Montek banget, enak banget. Terus pemandangannya, kolam renang, dan bule-bule ganteng. Dan ini kolam renangnya, dan kolam renangnya juga, lumayan lebar. Luas. Jadi, kalau ada 5 atau 6 orang yang berenang, gak masalah. Sekarang kita akan cek salah satu kamar. Bodi bilang, utamanya lah di sini. Kamar boin. Iya, yang bikin hostel ini, menjadi daya tarik sendirinya. Itu adalah kamar dormitori. Di tulisannya, fun bed. Kenapa fun bed? Nanti kita akan cek ya. Oke, mari kita masuk. Let's go. Tada. Wow. Again. Selalu deh. Ini ada kayak, apa sih? Apa ya? Ayunan. Ayunan. Gitu. Selalu. Dan, di sebelah sini, langsung ada locker. Kita menginfkan tas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, ini buat 6 orang ya? Iya. Di kamar ini, ada 6 buah bed. One, two, three, four, five, six. Nah, yang kerennya itu, kenapa disebut dengan fun dormitori? Karena ada slide-nya gini. Iya. Jadi, kebaikan yang naik ke atas, tidur di atas, bisa turun dengan slide-nya gini. Coba aku slide-nya. Oke, coba. Nih, misalnya ini yang kuyang di atas. Ini di atas. Buka aja ininya. Oh, wow. Untuk baca gitu. Iya, pasti ada. Ada casan juga kan? Iya. Ada colokan. Seru. Seru. Kamarnya itu juga ada AC-nya. Jadi, dingin banget. Dan di sini bisa buat 6 orang. Tapi itu nggak masalah. Karena dia ada kayak tirek-tirek kayak gini buat jagain privacy kalian. Wah, jadi di sini ada bantal satu. Terus ada handuk. Ada selimut. Dan di sini tuh ada lampu bacanya gitu. Coba nyalain. Wah. Nih, lampu bacanya terang. Dan di sini ada colokan. Bisa baca senful. Nentok gitu. Udah kan. Ini tinggal ditutup aja kalau mau tidur. Terus. Oke. Ditutup lagi. Good night. Gitu. Jaman nggak itu? Jaman banget. Ini lucu banget loh. Kayak rumah-rumah. Lucu banget. Terus nih di atasnya ada mintang-mintang gitu. Lucu banget. Wow. Terus ya. Ini wangi banget sih. Karena dia ada pengharung ruangan. Tadi aku lihat di mana ya. Pola wangi. Bersih. Dan. Ya nyaman banget sih. Menurut aku. Jadi bagikan semua yang mungkin bosen. Stay di hotel kayak gitu-gitu aja. Bisa cobain. Stay dan ngelamin pengalaman. Tidur di hostel seperti ini. Sharing room. Kan bisa punya banyak teman gitu. Jadi nggak merasa kesepian atau kesendiri. Mau slide lagi? Coba slide lagi. Dan bagian semua yang nanya di manakah toiletnya. Toiletnya itu berada di luar ya. Kamar mandinya juga ya. Sekarang kita akan cek toiletnya apakah bersih dan nyaman. So. Let's go. Ini dia. Jadi ada satu. Dua. Tiga. Empat. Empat di bagian bawah. Iya. Dan juga toiletnya itu ada batin atas. Dan juga bagian samping. Jadi banyak banget toiletnya. Maksudnya bagian atas sama bagian samping. Iya kan. Oh di atas tuh ada. Oh di atas ada. Jadi disini tuh ada proset. Seperti biasa. Ada tisu. Dan ada tisu lagi. Terus ini untuk mandinya. Ada shower-nya. Dan ada sabun. Dan itu bisa ditutup. Dan ini ada whatsapp. Ada maca. Biar bisa dandan. Bersih nggak? Bersih. Dan nggak bau. Iya. Nyaman. Bersih. Nyaman. Aku bisa tuh. Tidak ya. Kurang lebih sama juga. Semuanya tuh bersih dan nyaman ya. Iya. Dan disini juga masih ada kaca. Tapi aku terlalu pendek. Habis langkaca. Ini kaca-kaca buat bule tau nggak. Dan kayaknya mayoritas sebanyak bule sih. Harusnya disini ya. Nah disini juga ada private room-nya. Wow. Wah. Ini private room-nya. Wah. Sangat instagram-able. Ini buat apa di kamar? Instagram-able banget. Foto studio, men. Oh. Kok bisa sih? Ini udah di atasnya kreatif sih. Bener-bener ini sampe lantainya juga loh. Ini yang private room-nya. Sampai kalian yang nggak mau hidup di roomy-dory. Mungkin alasan privacy. Atau tumor rock dan lain sebagainya. Yang bisa stay di. Jadi bisa buat couple ya? Iya. Sampai ada love. Nggak apa saja. Cuman kalau yang ini toiletnya itu berada di luar. Share. Shared. Restroom. Restroom. Ada hasilnya. Dan juga dia punya beberapa private room. Ada yang toiletnya di dalam. Ada yang toiletnya di luar. Kayak ini kan di luar ya. Ini harganya sekitar Rp197.000. Atau sekitar Rp200.000 lah. Atau sekitar Rp200.000 lah. Jadi toiletnya di luar. Sedangkan yang ada private room yang toiletnya di dalam. Itu mungkin pasti lebih mahal gitu loh. Tapi mahalnya juga nggak mahal-mahal banget. One. Two. Three. Go. Kamu mau hancur kasih angsa. Aduh. Oke. Mari kita cek tempat lain yuk. Nah di hostelnya tuh banyak banget tipe-tipe kamar ya. Kalian di sini tuh ada yang private room. Jadi ini berarti nggak share sama orang lain. Enggak dong. Berarti private. Dan di dalam kamarnya itu juga ada kamar mandi. Ada toiletnya. Tapi di luarnya juga masih ada toilet. Disediakan. Disediakan toilet juga. Jadi di dalam udah ada toilet. Di luar juga ada toilet. Mungkin toilet yang luar habis berenang. Bisa jadi. Bisa bilas-bilas di sini. Dan toiletnya bersih banget. Itu sih mantep. Jadi hostel ini tuh ada dua tingkat. Sekarang kita akan coba untuk naik. Ketingkat atasnya ya. Dan yang tingkat dua ini adalah yang khusus wanita. Jadi aku mau lihat gimana sih yang khusus wanita. Ada dormitory room khusus wanita. Dan juga ada private room. Eh lucu banget. Kreatif banget. Lucu. Ini tuh kayak tabung divingnya. Padahal bukan. Ini mah tabung kebakaran. Lucu. Lucu. Terus karena ini emang buat cewek. Langsung penampakan. Ini kolam renangnya guys. Dari atas. Wow. Karena ini kamarnya lagi ada orang. Jadi kita gak bisa show ke kalian. Tapi ini udah menunjukkan bangga. Ini cewek banget sih. Saking santuy disini. Karena kayak rumah sedih. Jadi staffnya juga santuy aja tuh. Ngobrol sama tamu-tamunya tuh. Gak di belakang. Santai. Gak friendly banget. Jadi bener-bener gak rasa kayak di rumah. Bukan kayak di tempat penginapan gitu. Dan kita malam ini mau makan malam bareng. Iya. Kita mau dinner bareng. Satu hostel ini. Tamu-tamunya bakalan dinner bareng semuanya. Keren banget ya. Biasanya tuh ada hari-hari tertentunya. Dirayain kayak seluruh tamu yang ada makan bareng. Gitu. Dan kebetulan kita datang ada. Kita beruntung sih. Beruntung. Kebetulan. Makan gratis. Uhuhuh. Kita habisin semuanya. Makan. B. Makan malam ini sengaja disediakan dari pihak auto hostel secara gratis untuk para tamu yang stay di sana. Tujuannya memperarat persaudaraan antara traveler dengan traveler yang lain. Dan juga menciptakan momen yang tidak terlupakan selama stay di hostel ini. Gak heran sih kenapa hostel ini bisa menjadi salah satu hostel yang paling direkomendasi di Google. Bener-bener pengalaman di hostel ini serasa tinggal di rumah sendiri. Dan juga nuansanya sangat kekeluargaan banget. Makan malam seluruh hotel. Jadi aspetasi aku tuh kayak di angka 6. Tau-tau pas datang kesini kayak di angka 9,5. Iya. Gak nyangka sebagus ini ya. Terus kayak gimmick banget hostel 77 ribu. Ada kolam renang. Aku sempat pikir jangan-jangan kolam renangnya tuh kayak kecil gitu ya. Aku kayaknya jangan-jangan kolam renangnya sharing sama hotel lain gitu. Iya. Ternyata enggak. Memang kolam renangnya itu private punya hostel ini. Dan semua tamu yang ada di sini bisa gunain. Dan itu keren banget. Ini sih maksudnya yang walaupun kamu cuma bayar yang 77 ribu. Kamu bisa pake gitu loh. Bukan kamu harus pesennya private room baru bisa pake. Enggak. Jadi semua tamu bisa menikmati. Mantep banget. Tempatnya yang pertama itu bersih, nyaman. Itu yang aku suka. Terus ditata dengan artistik yang sangat bagus. Jadi cozy banget, nyaman. Kita bisa stay lama di sini. Enggak bosenin. Ada fasilitasnya. Masuk makanan, minumannya. Ada games-gamesnya. Ada internet. Full pokoknya gila loh. 77 ribu kalian bisa akses internet sampe mampus. Wajib krakis. Dan kita bener-bener reviewnya jujur. Enggak apa yang namanya melebih-lebihkan. Dan ternyata memang bagus gitu. Karena kalian bisa lihat sendiri guys di videonya. Iya. Aku juga ingin cari kelemahan dari hostel ini. Ternyata gak ada. Gak dapet gitu. Oke deh segitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat kalian semua. Dan bagi kalian semua yang dulu bilang, Oh Riki kasih tau dong review-review hotel murah lagi. Nih udah saya kasih. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Thumbs up. Jadi bagi kalian semua yang ingin traveling dengan budget murah di Jogja. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian semua. Oke aku Riki Sfti dan juga Bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.